Apakah boleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya tetap tinggal di rumah suami sedangkan rumah tersebut hasil dari usaha berdua, yakni suami istri? Ya boleh tadi, kalau suaminya mati tinggal di situ ya boleh saja selama dalam masa idah tadi Atau kalau memang anak-anaknya ya anak-anaknya rela Kalau anaknya itu ya anak suami tadi dengan anaknya dia istrinya satu saya rasa tidak masalah Ibu yang kuno, ibunya sendiri Tapi kalau mungkin suami tadi punya anak banyak dari istri yang lain juga Nah yang lain-lain setelah kepingin mendapat haknya parisan itu Nah maka lebih baik ya kalau sudah saatnya dibagi waris ya dibagi saja Karena istri punya hak juga sebagian daripada harta yang ditinggalkan tadi mempunyai hak waris juga istri itu Bagian ku seberapa bagian berapa lah itu terus dibagi yang lain-lain Itu boleh juga tinggal di situ, kalau semua anaknya Rito ya boleh Artinya semua yang mempunyai hak waris tadi tidak mempermasalahkan ya Istrinya ayah tadi tinggal di situ ya tidak ada masalah Dan saya rasa kalau orang-orang muslim saya rasa mudah diatur kalau taat beragama Walaupun anak apalagi itu dosen tidak punya tempat Uang itu istrinya ayah itu kan ya ibu saya kalau Walaupun ibu tiri itu istrinya ayah kan itu ibu saya juga kan gitu Malah mungkin digondeli udah Mungkin gak udah nikah dengan orang lain gak baru mungkin dibawa pergi Apa lagi Bagaimana dengan istri yang sudah ditalak suami selama dua tahun lebih Masih tetap tinggal di rumah bekas suami dan bekas mertua Padahal suami juga sudah menikah lagi Dan kondisi suami pada saat cerai memilih tinggal dikontrakan dengan istri yang sekarang Semua yang dimiliki suami ditinggalkan semua untuk istrinya yang terdahulu Termasuk usahanya Dengan kata lain suami hanya membawa beberapa pakaian saja Untuk istri yang sekarang mempunyai pekerjaan Sedang suami tidak mempunyai pekerjaan tetap Tetapi seakan suami justru menggantungkan penghasilan istri Yang saya tanyakan bagaimana seharusnya sikap istri yang sekarang Bolehkah istri yang sekarang menuntut haknya Yang menuntut haknya apa? Haknya apa yang dituntut? Kalau memang dia menuntut haknya boleh saja punya hak Dinafkahi boleh Tapi kalau memang dia tadi dengan istri yang pertama cerai Terus dia sudah menyiapkan Dia sudah tak pekat Sudah semua harta milik sebagai mut'ah Tadi kan beri mut'ah itu Untuk hadiah buat kamu Dan untuk anak-anakmu ya anaknya DWE Aku tak pergi wong tok Tidak masalah itu Saya laki-laki nanti dia akan bisa bekerja Jadi kalau memang itu dijadikan mut'ah Dihadiahkan kepada istri Untuk anak-anaknya dan untuk dia Tidak masalah Boleh saja Nah sekarang saya pergi wong tok Saya kerja Kerja belum sukses Ada wanita yang mau saya nikahi Saya nikah lagi Ya nikah kan Jadi nikah dengan wanita yang baru tadi Memang tidak punya apa-apa Uang yang harta kekayaannya sudah diserahkan Dijadikan hadiah untuk istri dan anak-anaknya yang pertama Ternyata? Nah sekarang kebetulan dengan istri yang kedua ini Gula pangan anggel Malah rekoso Malah nyambut gawe Sehingga nyambut gawe malah yang Istri Istrinya Lah kalau istrinya sudah mau tidak masalah Ya suaminya nanti cari pekerjaan sebelum dapat Tidak tahan nuntut haa apa 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 Sebelum saya nikah dengan kamu Rumah Sudah saya berikan pada istri saya yang pertama Dan anak-anak saya Biar hidup Untuk anak dan istri saya Kan dia wanita Tidak bisa usaha Kalau tidak saya tinggali begitu Nah saya Laki-laki pergi dari rumah orangnya Saya bisa berusaha Ternyata Terdapat kamu malah Tidak bisa usaha Ya Tidak Yang tuntut paling tuntut Supaya bekerja Memberi nafkah Nah ternyata kamu punya suami tadi Tidak bisa memberi nafkah Ya Tidak bisa memberikan nafkah pada kamu Malah menjadi bebanmu Kalau kamu tidak kuat Minta cerai ya boleh Karena suami tidak menjalankan Kewajibannya Bagaimana kalau dengan istri yang ditinggal mati suaminya Namun harta warisan Namun harta warisan didapat dari istrinya yang pertama Apakah saya sebagai istri yang kedua Juga dapat hak waris Kemudian Apakah anak keturunan saya Juga dapat hak waris dari harta suami saya Keterangan Istri suami saya yang dulu sudah meninggal Istri yang dulu meninggal Terus suaminya dapat warisan Kalau suaminya dapat warisan Ya memang itu haknya suami Kalau istri meninggal Suami dapat warisan dari istri tadi Itu haknya suami Dan ternyata suami Nikah Dengan wanita lain Ya Jadi dia punya hak Wanita tadi mendapat belanja dari suaminya Ya Nah ternyata Suaminya meninggal Sebabannya meninggal Istri tadi mendapat warisan juga Warisan dari harta milik suaminya Seberapa persennya ada itu aturannya Dalam agama itu ada Dia punya hak waris Boleh diterima Itu memang haknya Anda pun Suami tadi menerima Warisan dari istri yang meninggal Itu juga memang haknya Diatur darah meslam Memang kalau Istri meninggal dunia Dia punya harta Suaminya mendapat hak waris Kalau suami meninggal dunia Dan dia punya harta Istrinya pun dapat hak waris Bagian memang bagiannya dia Bagiannya dia Ya setelah suami Mempunyai harta Hak waris dari istri Pertama meninggal tadi Kemudian dia nikah Dengan wanita lain Ya sudah Untuk hidup bersama wanita lain Harta peninggalannya tadi Peninggalan Bagian daripada istri Yang meninggal tadi Ya itu menjadi hak suami Ternyata nanti Kalau suaminya mati Istri yang kedua tadi Juga punya hak waris Dari istri yang Dari suami yang meninggal tadi Bukan hak waris Dari istrinya dulu Hak waris dari Harta suaminya Yang meninggal tadi Harta suami yang meninggal tadi Harta suami yang meninggal tadi Sampai jumpa di Kathle Harta suami yang meninggal tadi